Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam Pemisah pasien anak yang harus mendapatkan perawatan cuci darah secara rutin Terus berdatangan ke Rumah Sakit Hasan Salikin, Bandung Setidaknya setiap bulan ada 10 hingga 20 anak yang datang ke RSHS untuk menjalani cuci darah Tim dokter anak RSHS berharap ada penapisan urin rutin setiap tahun Untuk anak-anak secara gratis dari pemerintah Untuk mencegah semakin banyaknya anak yang harus cuci darah Menurut keterangan tim dokter anak Rumah Sakit Hasan Salikin, Bandung Pasien anak yang harus mendapatkan perawatan cuci darah secara rutin Terus berdatangan ke Rumah Sakit Hasan Salikin, Bandung Setidaknya setiap bulan ada 10 hingga 20 anak yang datang ke RSHS untuk menjalani cuci darah Menurut dokter Ahmed Widdiasta, di Poliklinik Ginjal Non-Hemodialisis Setiap Senin dan Kamis berkisar ada 20 hingga 50 anak yang datang untuk kasus gangguan ginjal Dan membutuhkan cuci darah Sedangkan yang harus rutin cuci darah, sehari ada 5 anak yang datang Dirinya menjelaskan, umumnya pasien anak yang datang tersebut harus menjalani perawatan cuci darah Karena penyakit autoimun Lalu untuk yang akut, jadi yang gangguan ginjal yang tiba-tiba terjadi Padahal anaknya sehat, itu tiap bulan pun tidak bertambah secara signifikan Di sini banyaknya penyakit-penyakit autoimun Nefritis lupus, nefritis genoxone 9 dan namanya RPGN Atau Repetri Progressive Gromelor Nefritis Dan itu setiap bulan memang selalu ada Karena memang rumah sakit tunjukkan di Jawa Barat adalah Hasan Sadikhin Maka kami menerima kasus-kasus tersebut Setiap bulan itu cukup banyak Sekitar 10-15 kasus Kasus baru maksudnya Kasus baru Sementara itu, Ketua Divisi Nefrologi KSM Ilmu Kesehatan Anak RSHS Profesor Dr. Dhani Hilmanto menyatakan Penyebab seorang anak harus cuci darah ada dua Yaitu struktur dan glomerulus pada ginjal Ada tahap yang panjang untuk sampai pada tahap cuci darah Dan kegemukan merupakan salah satu resiko seorang anak bisa terjangkit Gangguan ginjal yang berujung pada cuci darah Tapi umumnya anak yang harus cuci darah tersebut Akibat penyakit autoimun yang tidak diketahui penyebabnya Sedangkan pada anak sebetulnya Penyakit ginjal kronik yang memerlukan cuci darah seumur hidup Itu yang kita biasanya kita bagi dua Tergantung dari usia saat dia terkena penyakit ginjal kroniknya Kalau dia terkena di bawah usia 5 tahun Umumnya terjadi karena kelainan struktur saluran kencingnya Misalnya ada sumbatan ya Di dalam struktur saluran kemi Obstruksi sumbatan di dalam saluran kencingnya Tetapi kalau pada usia di atas 5 tahun Umumnya penyakit yang sering mengakibatkan penyakit ginjal kronik itu adalah Penyakit glomerulus Penyakit glomerular namanya Kita sering menyebutnya dengan bocor ginjal Itu yang paling banyak di kita Sindrom nefrotik namanya itu adalah penyakit bocor ginjal Yang kalau usianya di atas 5 tahun Merupakan penyebab yang paling sering Penyakit ginjal kronik pada anak Agar anak tidak harus menjalani cuci darah Tim dokter RSHS pun mengingatkan pentingnya menu gizi seimbang Anak harus aktif bergerak dan bersosialisasi Orang tua harus rajin mengontrol tekanan darah anak sejak usia 3 tahun Batasi penggunaan garam pada makanan Monitoring gula darah sejak kanak-kanak Serta harus cukup minum air bening Dokter Ahmed pun berharap Ada penapisan urin setiap tahun untuk anak secara gratis Dari pemerintah untuk mencegah semakin banyaknya anak Yang harus mendapatkan perawatan cuci darah Budi Hartati Bandung TV